Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami mengenai Psikologi Analitik Carl Gustav Jung. Ada penanggota kelompok kami antara lain, yang pertama ada Budi Purna Masalim, kemudian Refangga Satrus Mantri, dan Safira Putri Nabila. Yang pertama, biografi Carl Gustav Jung. Carl Jung lahir pada 26 Juli 1875 di Kaiswil, kota di Lacoste, Switzerland. Keluarganya memiliki background pendidikan dan agama yang kuat. Kehidupan masa kecil Jung tidak begitu bahagia karena ia sering menyendiri. Pada umur 3 tahun, Jung sempat terpisahkan oleh ibunya karena ibunya harus dirawat di rumah sakit. Jung mengasosiasikan perempuan dengan tidak bisa diandalkan, sedangkan lelaki bisa diandalkan saat masa sekolahnya. Jung mulai sadar dengan dua aspek dalam dirinya yang terpisah. Ia menyebutnya dengan kepribadian nomor satu dan nomor dua. Jung berkuliah di Basel University jurusan kedokteran. Ia menyelesaikan studi pada tahun 1900 dan menjadi asisten seorang psikiater yang bernama Elgen Globler di rumah sakit jiwa Guzolizi Zurich. Ia juga belajar di Paris selama enam bulan dengan Thierry Janet. Setelah itu, ia menjadi profesor di University of Zurich. Jung kemudian menikahi seorang wanita yang bernama Emma. Mereka dikaruniai lima orang anak, empat orang perempuan dan satu orang laki-laki. Jung mulai tertarik pada Freud ketika membaca buku Freud yang berjudul The Interpatient Dreams. Freud mengundang Jung dan Emma ke Vienna. Freud menganggap Jung sebagai orang yang sangat berakal yang mendorong Freud untuk memilih Jung sebagai presiden pertama asosiasi psikoanalisis internasional. Pada tahun 1914, timbul perbedaan pandangan dengan Freud dan terjadilah ketegangan antara keduanya. Kemudian Jung melepaskan jebatan sebagai ketua asosiasi psikoanalitik internasional. Selain Emma, Jung memiliki hubungan dengan bernama Antonia. Emma memiliki hubungan yang lebih baik dengan kepribadian nomor satu Jung, sementara Antonia lebih baik dengan kepribadian nomor dua. Meskipun Jung dan Antonia tidak menyembunikan hubungan mereka, nama Tony Wolfe tidak muncul dalam autobiografi, memoris, dreams, refleksian yang diterbitkan setelah kematian Jung. Alan Ames menemukan bahwa Jung setelah menulis sebab tentang Tony Wolfe yang tidak pernah diterbitkan. Tidak adanya nama Wolfe dalam autografi Jung mungkin disebabkan oleh kebencian sumur hidup yang dimiliki anak-anak Jung. Pada tahun 1944, Jung menjadi profesor di Basel University. Tetapi karena masalah kesehatan, akhirnya ia harus resign. Jung meninggal pada 6 Juni 1961. Salah satu momen yang menginspirasi Jung yang membuat teori-teorinya adalah ketika ia berhasil mengatasi kekalutan. Yaitu dengan cara menyerahkan dirinya kepada apa yang diinginkan kesadarannya dan tidak lagi menggunakan pandangan intelektual. Selanjutnya ada tingkatan fisik. Yang pertama ada tersamaan teori kepribadian menurut Freud dan Jung yaitu keduanya memiliki pikiran atau jiwa yang memiliki konsius dan unconsius. Yang kedua ada perbedaan teori kepribadian Freud dan Jung. Yang pertama menurut Freud, bagian terpenting unconsius berasal dari pengalaman pribadi individu. Sedangkan menurut Jung, bagian terpenting unconsius berasal dari masa lalu. Dikenal dengan konsep Jung yaitu kolektif unconsius. Kemudian ada tiga level kesadaran. Yang pertama, konsius. Sesuatu yang dirasakan oleh ego, elemen dari unconsius tidak mempunyai hubungan dengan ego. Yang kedua ada personal unconsius. Ketidaksadaran yang tidak terlalu dalam dan mengandung ingatan keinginan dan pengalaman-pengalaman hidup yang susah dilupakan atau ditekan. Dan yang ketiga ada kolektif unconsius. Berakar pada masa lalu leluhur atau nenek bayang dan merupakan bahasa kepribadian seseorang. Selanjutnya ada arsetypes. Selanjutnya ada arsetypes. Yaitu pengalaman-pengalaman umum yang biasa dilalui oleh manusia yang dicatat dan diturunkan dalam bentuk kecenderungan untuk merespons secara emisional terhadap suatu pengalaman terdentuk. Lapan jenis arsetypes menurut Jung. Yang pertama, persona. Sisi kepribadian yang menunjukkan pada topeng yang dipakai seseorang ketika sedang berinteraksi dengan penyelungan. Kemudian yang kedua ada shadow. Bagian gelap dari sisi manusia mewakili sifat-sifat yang tidak ingin kita tetapi berusaha untuk menyembunyikan dari diri kita sendiri dan orang lain. Yang ketiga ada anima. Seperti Freud, Jung menganggap bahwa secara psikologis semua manusia itu diseksual dan memiliki sisi maskulin dan feminin. Anima dapat diartikan seorang lelaki yang memiliki karakteristik maskulin sekaligus feminin. Dan yang keempat ada animus. Seorang wanita yang memiliki karakteristik feminin sekaligus maskulin. Kemudian yang kelima adalah great mother. Great mother and the wise old man merupakan keturunannya anima dan animus. Setiap orang, lelaki atau perempuan memiliki pola dasar ibu yang hebat. Konsep ibu yang sudah ada sebelumnya selalu dikaitkan dengan perasaan positif dan negatif. Yang keenam ada wise old man archetypes. yaitu mewakili kebijaksanaan dan pemaknaan hidup. Menimbulkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Yang ketujuh ada hero. Dipresentasikan dalam mitologi dan regenda sebagai seorang yang sangat memperangi kejahatan. Namun setiap pahlawan memiliki kelemahan. Yang kedelapan ada self. Bertugas untuk menjaga keseimbangan semua aspek ketidaksadaran dan menjaga satu kesatuan kepribadian seseorang. Selanjutnya ada dinamika kepribadian. Yaitu dua pemikiran Jung tentang dinamika kepribadian. Yaitu yang pertama casuality and teleology. Yang pertama casuality. Peristiwa yang dirasakan pada saat ini berasal dari pengalaman yang ada pada masa lalu. Yang kedua ada teleology. Peristiwa saat ini terjadi karena dimotivasi oleh tujuan dan aspirasi untuk masa depan yang mengarahkan nasib seseorang. Kemudian ada yang C. Perilaku seseorang terbantu oleh hubungan sebab akibat dan teologi. Dan keduanya harus seimbang. Dan kemudian ada yang D. Mimpi dapat membantu seseorang untuk menentukan masa depannya. Yang kedua ada progression dan regression. Untuk mencapai realisasi diri seseorang yang harus dapat beradaptasi dengan mimpi-mimpi yang ada di dalam diri seseorang itu sendiri. Yang pertama ada progression. Yaitu adaptasi pada dunia lubar melibatkan aliran maju energi psikis. Dan mendorong seseorang untuk bisa beradaptasi secara konsisten terhadap lingkungan tertentu. Yang kedua ada regression. Adaptasi dengan dunia batin mengandalkan arus mundur energi psikis. Yang kedua merupakan langkah mundur yang diperlukan dalam pencapaian keberhasilan dari suatu tujuan. Progression dan regression sangat penting jika seseorang ingin mencapai realisasi diri atau pertumbuhan diri. Jadi ada tipe-tipe psikologis menurut Jung. Tipe psikologis menurut Kau Jung berasal dari attitude dan function. Yang pertama ada attitude. Kecenderungan untuk bertindak dan bereaksi ke arah yang pas. Di antara lain ada terdapat introversion mengarah pada orientasi subjektif mengenali tentang dunia dalam diri dengan baik meliputi bias, fantasi, mimpi, dan persepsi individu. Mempersepsikan dunia luar dengan pandangan yang subjektif. Energinya diarahkan dan terfokus dalam diri. Yang kedua ada extraversion. Mengarah pada orientasi objektif, orientasi subjektifnya ditekan sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Energinya diarahkan dan terfokus pada sesuatu yang ada di luar diri. Selanjutnya ada function. antaranya ada thinking. Merupakan aktivitas logika intelektual yang dapat menghasilkan sebuah diri. Yang pertama ada extrovert. Yaitu sangat bergantung pada pemikiran yang konkret. Dan yang kedua ada introvert. Bereaksi terhadap peransangan eksternal, interpretasi mereka terhadap sesuatu kristiwa lebih banyak diwarnai oleh maklumat internal yang mereka bawa daripada fakta-fakta objektif itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya itu adalah feeling. Merupakan proses evaluasi ide atau peristiwa. Yang pertama itu ada extrovert. Menggunakan data objek untuk melakukan evaluasi. Tidak begitu banyak dituntut oleh opini subjek mereka. Tetapi oleh nilai-nilai eksternal dan standar penilaian yang diterima secara luas. Yang kedua itu adalah introvert. mendasarkan penilaian nilai mereka lebih pada persepsi subjektif dibandingkan fakta objektif. Yang ketiga yaitu adalah sensing. Fungsi yang menerima rangsangan yang diterima secara fisik dan ditransmisikannya ke dalam bentuk kesadaran perseptual. Ada extrovert melihat rangsangan eksternal secara objektif dengan cara yang sama seperti rangsangan tersebut ada dalam kenyataan. Sensasi tidak banyak dipengaruhi oleh sikap subjektif yang dimiliki. Selanjutnya itu ada introvert. Seseorang dipengaruhi oleh sensasi subjektif yang dimilikinya seperti pandangan, suara, rasa, sentuhan, dan sebagainya. Mereka dituntun oleh interpretasinya terhadap rangsangan. Yang keempat adalah intuiting. Melibatkan persepsi yang terjadi di luar sistem kesadaran dan disadari oleh fakta mutlak yang ada. Yang pertama itu adalah extrovert. Berorientasi pada fakta di dunia luar. Selanjutnya yaitu adalah introvert. Dibimbing oleh persepsi bahwa sadar, unconscious pada fakta yang dasarnya subjektif dan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada persamaan dengan realitas eksternal. Selanjutnya yaitu adalah perkembangan kepribadian. Jung membagi tahap kehidupan menjadi empat priode. Masa kecil, remaja, parubaya, dan lansia. Jung membandingkan perjalanan hidup dengan perjalanan matahari mulai dari pagi hari hingga menuju senja. Matahari mewakili kesadaran. Terdapat empat tahap kehidupan, yaitu yang pertama adalah Childhood, yang kedua Yaud, yang ketiga Middle Life, dan yang keempat Old Age. Yang pertama yaitu adalah Childhood. Jung membagi masa anak-anak menjadi tiga. Fase Anarkis, kesadaran sebagai gambaran primitif yang tidak mampu diucapkan secara jelas. Selanjutnya yaitu adalah fase Monarkis. Pada tahap ini mulai muncul perkembangan ego dan awal pemikiran yang logis. Tahap ini, anak melihat sebagai seseorang yang objektif dan sering menganggap sebagai orang ketiga. Meskipun ego dianggap sebagai objektif, anak belum menyadari dirinya sebagai pengamat. Yang ketiga yaitu fase dualistik. Dalam tahap ini, ego sebagai penerima, masa anak-anak pada dualistik ego dibagi menjadi tujuan dan subjektif. Yang kedua ada yaitu dimana dari masa pubertas hingga pertengahan. Pada tahap ini, anak muda cenderung ingin memiliki kebebasan fisik, psikis, dan keinginan untuk mandiri. Menurut Jung, pada tahap ini, anak muda harus memiliki peningkatan aktivitas, seksualitas, kesadaran yang tumbuh, dan melupakan bahwa masa anak-anak yang bebas telah hilang. Masalah yang ada pada masa muda adalah bagaimana melupakan hidup dengan kesadaran pada masa anak-anak. Yang ketiga ada middle life. Middle life dimulai pada usia 30 sampai 40 tahun. Pada tahap usia pertengah ini, memiliki potensi yang sangat luar biasa. Pada tahap ini juga mereka berusaha untuk mempertahankan daya tarik, gaya hidup, dan ketangkasan fisik. Memiliki karir yang bagus, berkeluarga, selalu ikut serta dalam kegiatan sosial, dan selalu berbuat baik. Pada tahap ini, tiap orang di usia pertengahan sudah bisa melakukannya, kebutuhan spiritual yang muncul dari jiwa. Yang keempat yaitu adalah old age. Pada tahap ini mengalami penurunan kesadaran dan hampir mirip seperti masa anak-anak. Dan juga mereka akan selalu berpegang teguh pada gaya hidup. Jung mengajarkan pasien untuk menemukan tujuan baru. Menemukan makna kehidupan dan kematian. Menurut Jung, mati adalah tujuan hidup. Hidup hanya benar-benar bermakna ketika kita memandang kematian adalah tujuan hidup. Selanjutnya yaitu realisasi diri. Realisasi diri adalah proses mengintegrasikan kutub yang berlawanan menjadi individu yang homogen atau tunggal. Realisasi diri sangat langka, hanya dicapai oleh orang-orang yang dapat melakukan pembeluhan. Antara ketidaksadaran dengan kepribadian sepenuhnya, dan untuk berdamai dengan alam bawah sadar adalah proses yang sulit. Untuk sampai pada proses ini, dibutuhkan keberanian untuk menghadapi berbagai kejahatan alami dari bayangan seseorang dan bahkan lebih banyak lagi. Dibutuhkan keberanian untuk menerima sisi maskulin atau feminim seseorang. Orang yang telah mencapai tahap realisasi diri harus bisa menerima ketidaksadaran dirinya menjadi inti dari kepribadiannya. Selanjutnya yaitu adalah metode investigasi Jung. Yaitu adalah tes asosiasi kata. Kegunaan dari tes ini dalam psikologi Jung ialah untuk membuka feeling tone complex. Dalam tes ini juga menggunakan 100 kata-kata yang dipilih dan diatur untuk menstimulus atau merangsang reaksi emosi. Ia menginstruksikan seseorang untuk merespon setiap stimulus kata dengan kata pertama yang dipikirkan responden. Jung merekam setiap respon verbal, waktu yang dibutuhkan untuk merespon, lalu pernafasan dan respon pada kulit terhadap reaksi yang dihasilkan. Biasanya ia melakukan pengulangan eksperimen ini untuk meningkatkan konsistensi tes dan pengulangan tesnya. Selanjutnya beberapa jenis reaksi mengidikasikan bahwa kata-kata yang menstimulus dapat menyentuh kompleks. Respon kritis meliputi pernafasan yang terbatas, perubahan dalam konduktivitas listrik kulit, reaksi penundaan, beragam respon, penghabisan instruksi, ketidakmampuan untuk mengucapkan kata-kata sederhana, ketika ketidakmampuan merespon, dan ketidak konsistenan antara hasil tes dan pengulangan tes. Respon signifikan lainnya meliputi pipi yang bersemu merah, gagap, tertawa, batu, menghala nafas, mendahem, menangis, gerakan badan yang berlebihan, dan pengulangan kata yang stimulus. Seseorang yang menunjukkan kombinasi respon ini mungkin mengidikasikan bahwa sebuah kompleks telah tercapai. Selanjutnya itu analisis mimpi. Terapis Jungian harus memahami bahwa mimpi kerap kali merupakan kompensasi atau pengalihan, yaitu perasaan dan sikap yang tidak diwujudkan dalam perjalanan hidup akan menemukan jalannya melalui mimpi. Jung merasa yakin bahwa mimpi menawarkan bukti keberadaan ketidaksadar kompleks. Mimpi ini termasuk yang pertama itu mimpi besar atau big dream yang memiliki arti khusus bagi setiap orang. Yang kedua yaitu mimpi umum atau typical dream. Mimpi yang umum bagi kebanyakan orang. Yang ketiga, mimpi paling awal yang diingat, earliest dream remember. Yang selanjutnya itu adalah imajinasi aktif. Metode ini dimulai dengan impresi berupa gambaran mimpi, visi, tampilan, atau fantasi milik seseorang. Orang ini kemudian berkonsultasi hingga impresinya bergerak. Orang ini harus mengikuti gambaran tersebut kemanapun gambar itu bergerak hingga akhirnya berkomunikasi dengannya. Untuk membuka gambaran archetype yang bermula dari ketidaksadaran. Hal ini akan sangat berguna bagi orang yang sangat tidak mengenal ketidaksadaran personal dan kolektifnya juga bagi mereka yang ingin mengatasi resistensi dari komunikasi dengan ketidaksadarannya. Selanjutnya, yaitu adalah psikoterapi. Jung mengidentifikasikan empat pendekatan dasar dalam terapi, yaitu yang pertama pengakuan rahasia patogenik. Ini adalah metode menghasilkan emosi atau metode katarsis. Maksudnya itu pasien yang memiliki kebutuhan untuk berbagai berbagai rahasia-rahasia mereka, katarsis adalah suatu langkah yang efektif. Yang kedua, yaitu melibatkan penafsiran, penjelasan, dan teknik menerangkan atau memberi kesempatan kepada pasien untuk mencari sendiri pengertian mengenai penyebab neurosis mereka. Tetapi, pasien masih memiliki perasaan tidak mampu untuk mengatasi permasalahan sosialnya. Yang ketiga, yaitu adalah pendekatan yang diadopsi oleh Alder dengan memasukkan faktor pendidikan pasien-pasiennya sebagai mahluk sosial. Sayangnya, menurut Jung, pendekatan ini seringkali meninggalkan pasien-pasiennya hanya dalam keadaan mampu menyesuaikan diri secara sosial dengan baik. Yang keempat, yaitu adalah transformasi. Terapis harus menjadi orang utama yang harus diubah atau ditransformasi menjadi manusia yang sehat, terutama dengan melakukan proses psikoterapi. Seorang terapis hanya mampu membantu pasien-pasiennya setelah melakukan transformasi dengan membangun falsafah hidup yang mapan melalui individuasi, keseluruhan, atau realisasi diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh duit. Baik, selanjutnya yaitu riset-riset terkait. Riset banyak dilakukan terkait tipe kepribadian Jungian dengan menggunakan MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator Test. MBTI adalah jenis uji kepribadian yang paling sering digunakan di seluruh dunia. MBTI merupakan psikotest yang dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. Tes ini juga sering digunakan beberapa perusahaan untuk mengetahui kepribadian karyawan perusahaannya agar dapat ditempatkan pada bidang-bidang yang membuat potensi karyawan itu menjadi meningkat. Psikotest ini dibentuk bertujuan untuk menjelaskan teori Carl Gustav Jung. Teori ini dibentuk bertujuan untuk menjelaskan teori Carl Gustav Jung. Tes MBTI membagi kepribadian seseorang berdasarkan beberapa dikotomi, kategori yaitu, yang pertama yaitu introversion versus extroversion, yang dimana tipe ini erat kaitannya dengan pilihan dunia yang disukai oleh seseorang, apakah seseorang lebih suka atas dunianya sendiri atau lebih terbuka akan kehidupan yang lain. Selanjutnya, intuitif versus sensory. Tipe ini erat kaitannya dengan pemprosesan informasi yang didapat. Apakah seseorang lebih memilih untuk fokus pada informasi dasar yang didapat atau mengimpretasikan dan memberikan makna terlebih dahulu pada informasi yang didapat. Selanjutnya, thinking versus feeling. Tipe ini erat kaitannya dengan keputusan yang diambil. Apakah seseorang lebih memilih untuk berpikiran logis atau memilih untuk melihat kondisi sekitar terlebih dahulu. Selanjutnya, judging versus perceiving. Tipe ini erat kaitannya dengan fleksibilitas pola hidup. Pada saat seseorang menghadapi dunia luar, apakah seseorang lebih memilih untuk memutuskan sesuatu atau bersifat terbuka atas informasi baru yang ada dan pilihan-pilihan yang ada. Tipe ini bersandar pada teori psikologi Carl Jung seperti dikutip dari The Atlantic. Selanjutnya, terdapat 16 tipe atau kombinasi kepribadian METI yaitu yang pertama ESTG. ESTG menggambarkan ketenangan, keseriusan, kemudian mendapatkan kesuksesan dengan ketelitian. Dapat diandalkan, partisial, mempentingkan fakta, realitas, dan bertanggung jawab praktikal. Mempentingkan fakta, realitas, dan bertanggung jawab. Memutuskan segala sesuatu secara logis, disiplin, dalam mengatur dan mengorganisasikan pekerjaan mereka, tetanan rumah mereka dan hidup mereka agar tertata. Yang kedua, ISFG. Menggambarkan orang yang tenang, ramah, bertanggung jawab, dan teliti. Berkomitmen dan mantap dalam memenuhi kewajibannya. Menyeluruh, telaten, dan akurat. Loyal, perhatian, mudah menyadari dan ingat kepada seseorang yang terpenting bagi mereka. Peduli akan perasaan orang lain. Berusaha menciptakan lingkungan yang tertib dan harmonis di tempat kerja maupun di rumah. Yang ketiga, INFG. Menggambarkan orang yang teliti dan sangat memegang teguh nilai-nilai yang dipercaya oleh perusahaan. Memiliki pandangan yang jelas dan mengorganisasi pandangan tersebut dengan baik. Ingin mengerti apa yang memotivasi seseorang dan ingin memotivasi orang tersebut. Yang keempat, INTG. Yaitu memiliki pemikiran yang unik. Handal dalam pengeksekusian ide agar ide yang dimiliki dapat terrealisasi. Cepat dalam melihat pola dalam suatu kejadian dan memiliki arti atas kejadian tersebut. Independen dan memiliki standar yang tinggi atas kompetensi dan performa untuk diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, ISTP. Menggambarkan orang yang toleran dan fleksibel cukup mengamati sesuatu sampai masalah itu muncul. Kemudian bertindak cepat untuk menemukan 22 solusi yang terbaik. Menganalisa sesuatu agar dapat berjalan dengan lancar. Agar dapat menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Tertarik pada sebab dan akibat mengatur tata fakta dengan menggunakan prinsip-prinsip logis. Menitik, beratkan pada efisiensi. Selanjutnya, ISFP. Menggambarkan orang yang tenang, ramah, sensitif, dan baik. Menikmati sesuatu yang terjadi sekarang ini. Dan kemudian ingin memiliki ruang mereka sendiri dan bekerja dalam kerangka waktu mereka. Loyal dan berkomitmen pada apa yang mereka percaya dan untuk orang-orang yang penting bagi mereka tidak suka perbedaan pendapatan konflik. Tidak memaksa pendapat atau nilai-nilai mereka pada orang lain. Selanjutnya, INFP. Menggambarkan orang yang berpikiran ideal, loyal, dengan kepercayaan yang mereka anut. Dan kepada orang yang ingin memiliki kehidupan yang sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Keinginan tahuan tinggi, cepat dalam melihat keadaan, cepat dalam melihat kesempatan, suka berempati kepada seseorang, dan menolong mereka dalam mencapai kebutuhan. Mudah beradaptasi, fleksibel, dan biasanya mudah terancam dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai yang dianut. Selanjutnya, ENTP. Yaitu orang yang mencari penjelasan yang jelas atas segala hal yang berhubungan dengan minat mereka. Cenderung teoretik, abstrak, dan lebih tertarik dengan menggali ide, dan pada bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Orang yang pendiam, fleksibel, dan mudah beradaptasi bagi mereka. Selanjutnya, ESTP. Menggambarkan orang yang fleksibel dan toleran, orang yang teori dan penjelasan akan membuat mereka bosan. Kemudian, spontan, pragmatis, dan menikmati apa yang mereka rasakan pada saat ini. Selanjutnya, ISFP. Orangnya itu bersahabat, spontan, mudah beradaptasi pada orang baru dan lingkungan. Kemudian, sangat menikmati bekerja dengan orang lain, dan mencapai suatu hal secara bersama-sama. Tipe kepibadian ini suka membuat pekerjaan menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan. Kemudian, selanjutnya, INFP. Orangnya imajinatif, selalu melihat kehidupan penuh dengan kemungkinan, dapat menemukan hubungan antara suatu kejadian dengan suatu informasi, dengan cepat, spontan, dan fleksibel, mudah memberi apresiasi dan dukungan pada orang lain. Selanjutnya, ENTP. Orangnya cerdas dan belak-belakan, bersemangat dalam memecahkan masalah yang susah, dan masalah yang menantang bagi mereka. Tidak suka akan rutinitas, selalu membentuk suatu model konseptual, dan menganalisis konsep tersebut secara detail dan strategis, baik dalam menilai seseorang. Selanjutnya, ISPG. Orangnya praktis, realitis, melakukan sesuatu berdasarkan fakta, pengambilan keputusan yang baik, dan cepat kemudian mengorganisasikan proyek dan orang dengan baik, agar proyek tersebut dapat berjalan yang baik. Fokus terhadap hasil yang paling efisien, fokus pada detail, memiliki level standar pola pikir, dan memaksa orang lain untuk mengikutinya. Tipe ini suka memaksa orang lain untuk menjalankan suatu hal. Selanjutnya, ISPG. Orangnya kooperatif, teliti, berbaik hati, ingin menciptakan lingkungan yang harmonis dengan sesama, kemudian bekerja dengan pentekat yang bulat, ingin menyelesaikan tugas dengan yang lain secara benar dan tepat waktu, kemudian pekat terhadap sekitar dan ingin diakui jadi dirinya dan berkontribusi terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian, INFG. Orangnya itu berempati tinggi, responsif, dan bertanggung jawab, dapat menyelaraskan emosi, kebutuhan, dan motivasi dengan baik, dapat menemukan sisi potensial dari seseorang, dan membantu orang tersebut untuk mencapainya. Orangnya loyal, kemudian memilih respon baik dengan pujian, atau maupun kritik dari seseorang. Kemudian pandai bersosialisasi, dan biasanya mengapresiasi seseorang, agar dapat lebih berkembang. Kemudian, IEG. Yaitu, orang yang mengambil keputusan secara baik, kemudian baik dalam menjadi seorang pemimpin, kemudian dapat secara cepat menyadari prosedur yang tidak efisien, cepat dalam membentuk suatu sistem yang kompleks, yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan suatu organisasi, kemudian menyukai perencanaan jangka panjang berdasarkan tujuan utama, mudah untuk diajari, pembaca yang baik, suka membagi ilmu kepada orang lain, dan suka memaksa pada saat mengutarakan ide. Kemudian, kita masuk ke dalam analisis kasus dari teori Calrion. Dalam kasus ini, Mickey adalah orang yang tidak seimbang, yang pada mulanya lebih menonjolkan sisi ekstrovert-nya, kemudian ia mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal, tampak dari tubuhnya yang besar dan penuh semangat. Kemudian, tiba-tiba suatu ketika ia jatuh sakit, lalu ia pun menjadi sosok yang introvert. Hal ini tampak dari perilakunya, yang kemudian menjauhi semua orang. Pada saat itu, ia mendalami, pada saat itu, ia mengalami kemunduran fisik yang signifikan, dan oleh karenanya, hal itu dapat mempengrohi kondisi psikisnya, sehingga mulailah timbul penolakan hidup dan penolakan terhadap semua orang. Suatu sikap yang mengarahkan orang ke dunia dalam atau dunia subjektif. Dengan perilakunya yang mengurung diri dan tidak mau dijenguk oleh teman atau penkeluarganya, dia menganggap orang-orang tidak berharga, terlebih menganggap mereka sinting. Dia hanya ingin hidupnya hanya seorang diri. Hal tersebut muncul akibat dari rasa ketidakberdayaan, dirinya dalam mengatasi rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Sedangkan fungsi psikologis Mickey, yang paling menonjol adalah fungsi perasaan. Seperti halnya, pada kasus tersebut Mickey mengaku bahwa ia tertekan dengan kemunduran fisiknya, sehingga timbul perasaan penolakan terhadap orang lain. Kemudian Mickey hanya menggunakan ego. Ia hanya memikirkan tentang rasa sakit yang ada pada dirinya, dan menutup semua ruang untuk orang lain. Namun setelah perawatan yang menanganinya, mulai membangkitkan semangatnya tentang gadis yang menderita, penyakit lebih parah darinya, dan memerlukan dukungan. Mickey mulai menggunakan sisi ketidaksadaran dirinya dengan mengrepresi atau mengabaikan rasa sakitnya, sehingga timbul jiwa ekstrovertnya kembali untuk menjalin relasi dengan orang lain. Pelan-pelan Mickey dapat membuka dan mengaktualkan dirinya sehingga rasa sakit yang ditanya pun terkalahkan. Kemudian, perlahan ia melupakan tekanan yang ia rasakan akibat kondisi fisiknya. Dan di sini, menurut Yung, anima tidak selalu tampak dalam mimpi sebagai sosok perempuan, melainkan bias itu dipresentasikan oleh suatu perasaan atau suasana hati. Anima atau sisi leminin pada Mickey ternyata dapat memicu sikisnya untuk bangkit. Terima kasih telah menonton!